selamat menikmati kita harus mengetahui apa itu huruf apa itu huruf huruf kalau kita lihat secara definisi maka sama dengan makhluk maksud sama itu bagaimana maksud sama itu dalam segi definisi dalam segi arti huruf pun terbagi menjadi dua bagian ada huruf versi lughah ada huruf versi istilah ada ta'rif huruf menurut lughah ada ta'rif huruf menurut istilah apakah ta'rif huruf menurut lughah kita ambil cepatnya saja bahwa ta'rif huruf menurut lughah ialah mutlakut torfi mutlakut torfi mutlakut torfi adalah mutlaknya ujung jadi begini yang dimaksud dengan mutlaknya ujung itu kita mengucapkan apapun atau suara apapun suara apapun pokoknya tiap-tiap yang berbunyi contohnya suara manusia bak bak nah di ujung itu ada suara bak e ta yang di ujung itu namanya huruf atau kita menendang bola kita menendang bola terus di bola itu ada suara blub nah ujung suara itu namanya huruf atau kita memukul drum kita memetik gitar kita memukul tembok kita memukul besi nah ketika kita memukul terus ada suara maka suara tersebut bagian ujungnya itu namanya huruf namun huruf disini huruf secara bahasa huruf menurut lughah mutlakut torfi tiap-tiap ujung apapun itu maka itu namanya huruf tapi huruf persilukot itu yang pertama yang kedua ada huruf istilah huruf menurut istilah apakah itu huruf menurut istilah huruf menurut istilah ialah soutun u' tumida ala makroji muhakokin au muqadarin suara u' tumida yang disandarkan ala makroji muhakokin kepada makroji yang muhakok au muqadarin atau muqadar jadi huruf menurut istilah itu suara yang disandarkan suara yang disandarkan akan makroji muhakok dan muqadar atau muqadar disini bahasanya suara yang disandarkan kepada makroji muhakokin atau akan makroji muhakokin atau muqadar nah berarti disini kita harus tahu apakah itu muhakokin dan apakah itu muqadar yang jelas huruf itu ialah suara yang apa tadi suara yang disandarkan kepada makroji muhakokin atau makroji muqadar pokoknya suara yang disandarkan kepada makroji suara yang disandarkan kepada makroji namun makroji disini ada dua yang pertama ada makroji muhakok yang kedua ada makroji muqadar apakah itu muhakok? apakah itu muqadar? nanti kita bahas di sesi yang berbeda yang jelas untuk sekarang bisa disimpulkan dulu bahwa huruf itu terbagi dua yang pertama ada huruf persilugoh yang kedua ada huruf persilugoh huruf persilugoh ialah mutlak kutorfi mutlaknya tiap ujung apapun yang berujung itu namanya huruf tapi huruf menurut lugoh yang kedua ada huruf menurut istilah suara yang kita sandarkan atau yang disandarkan kepada makroj suara yang disandarkan kepada makroj berarti makroj itu tempat keluarnya huruf berarti suara yang disandarkan akan tempat keluarnya huruf yakni ada yang muhakok ada yang muqadar muhakok dan muqadar kita akan bahas di sesi yang berbeda sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati